Terima kasih Anda masih bersama kami di Ayan News Pagi Pemirsa. Bersama saya Ayah Nufus dan rakan saya Brimana Tenaya. Ya Pemirsa, ratusan demonstran dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau ASRI kembali menggelar aksi unjuk rasa di jalan menuju Ponpes Al-Zaitun, Kabupaten Indromayu, Jawa Barat. Masa menuntut agar pimpinan Al-Zaitun itu sebagai tersangka serta diadili dalam kasus penistaan agama. Ratusan masa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau ASRI kembali menggelar aksi unjuk rasa di jalan menuju Ponpes Al-Zaitun, Kabupaten Indromayu, Jawa Barat. Aksi sempat berakhir ricuh dengan petugas kepolisian. Masa merangsak dan merobos barisan polisi. Mereka menuntut agar proses hukum yang menjerat Panji Gumilang segera menunjukkan titik terang dan menetapkan pimpinan Al-Zaitun tersebut sebagai tersangka serta diadili dalam kasus penistaan agama. Minta kepada Mabes Polri, Baris Krim, jangan ragu, jangan bimbang. Segera tetapkan tersangka dan segera ditangkap dan diadili Panji Gumilang ini karena perusak pendangkalan agama yang sudah jelas-jelas nyata atas patwa MUI, tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Ini sudah jelas dan tegas. Selain mendesak Panji ditetapkan sebagai tersangka, Masa juga menuntut agar Al-Zaitun dibukukan. Hal itu lantaran banyak ajaran yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai syariah. Masa yang menggelar aksi selama tiga jam tersebut kemudian membuarkan diri dengan tertib. Masa pun berjanji dan memberi waktu hingga kamis pekan depan terhadap Baris Krim untuk menetapkan tersangka Panji Gumilang. Jika tuntutan tidak dipenuhi, Masa berjanji akan menggelar aksi serupa dan melutup Jalan Pantura. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan.